Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam fisika tetap semangat sukses hal ini kita ketemu lagi di pembelajaran fisika di masih tetap masalah hukum tentang gerak dan materi yang selanjutnya adalah hukum dua Newton benarkah semua benda itu jika diberi gaya bergerak jawabannya tentunya belum tentu karena benda itu akan bergerak jika gaya yang diberikan itu mampu untuk mengendahkan benda tersebut dari posisi awal ke posisi yang baru dengan demikian apa hasil atau apa akibatnya jika ada gaya bekerja pada benda yuk simak pembelajarannya hukum Newton tentang gerak kali ini kita akan bahas tentang hukum dua Newton yang sebelumnya telah kita pelajari hukum satu Newton bahwa semua benda punya prinsip atau punya sifat secara prinsipnya adalah selalu mempertahankan keadaannya kalau ingin diam kalau dia diam tetap dia kalau dia bergerak akan tetap bergerak lulus beraturan dan kemudian sifat tersebut disebut sebagai sifat lembang suatu benda nah untuk hukum hukum dua Newton ini adalah tentang benda jika dikerjakan suatu gaya akan mengalami percepatan yang bunyi dari hukum dua Newton ini adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan besarnya gaya itu dan berbanding terbalik dengan masa benda arah karena percepatannya selalu searah dengan gaya yang bekerja pada saat itu dan kemudian oleh Newton persamaan hukum dua Newton ini adalah atau permusannya ditimbulkan A sama dengan F per M atau juga bisa dituliskan dan besarnya sigma F sama dengan M kali A dimana untuk M adalah masa benda satuannya kilogram A adalah persepatan benda satuannya meter sekon pangkat min 2 dan sigma F adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda satuannya adalah kilogram meter sekon pangkat min 2 yang kemudian dinyatakan dalam bentuk satuan penemunya ini yaitu satuannya Newton sekon dilambangkan dengan N sedangkan untuk kilogram meter sekon pangkat min 2 ini adalah merupakan besaran atau satuan dari besaran gaya untuk satuan bagunya yang dalam sistem MKS meter kilogram sekon kalau dalam satuan sistemnya adalah CGS cm gram sekon maka dinyatakan gaya ini satuannya dina dimana satu Newton sama dengan 10 pangkat 5 dina 1 dina sama dengan 1 gram cm sekon pangkat min 2 ini disini saya tampilkan satuannya satuan untuk MKS dan satuan untuk CGS besarnya gaya soal yang nomor satu sebuah benda diam ditarik oleh tiga gaya seperti pada gambar di bawah seperti ini ada tiga gaya yang bekerja pada benda yang berada pada bidang datar benda tersebut asalnya Dian ditarik dengan gaya F1 F2 dan F3 12 Newton 24 Newton 36 Newton berdasarkan gambar di atas tersebut diketahui pernyataannya adalah satu percepatan benda 0 dua benda bergerak lurus beraturan tiga benda dalam keadaan Dian dan pernyataan yang keempat adalah benda akan bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya nah tersedia pilihan jawabannya adalah untuk jawaban A 1 2 saja benar jawaban B adalah 1 dan 3 saja yang benar jawaban yang tersedia C 1 dan 4 saja benar untuk D 1 2 dan 3 saja benar dan E nya semuanya benar nah bagaimana untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini ingat kita menggunakan konsep disini adalah benda diam berarti benda diam itu berarti dia dalam keadaan tidak bergerak karena yang bekerja adalah lebih dari satu gaya maka jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah sigma F sama dengan F1 plus F2 min F3 F3 min karena arahnya ke kiri hingga 12 ditambah 24 min 36 sama dengan 0 maka dapat dipastikan disini benda tersebut dalam keadaan diam karena jumlah gaya bekerja adalah sama dengan 0 benda yang dalam keadaan diam itu juga bisa dinyatakan benda dalam keadaan bergerak dengan percepatan 0 atau benda bergerak lurus beraturan jadi maka benda tetap diam benda bergerak lurus beraturan percepatan bendanya adalah 0 dan gerak daripada soal benda itu berat benda tidak mempengaruhinya sehingga pilihan jawaban yang tepat untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini adalah 1 benar 2 benar 3 benar 4 tidak benar berarti D selanjutnya untuk soal yang nomor 2 gaya F sama dengan 12 newton bekerja pada benda masa M1 menyebabkan timbul timbul percepatan sebesar 8 meter sekon pangkat min 2 dan jika bekerja pada benda M2 percepatan yang ditimpulkan ternyata 2 meter sekon pangkat min 2 apabila bekerja pada M1 ditambah M2 maka percepatan yang timbul adalah titik-titik pilihan 1 A adalah 1,2 meter sekon pangkat min 2 B 1,6 meter sekon pangkat min 2 C 2,4 meter sekon pangkat min 2 D 3,0 meter sekon pangkat min 2 oke kita selesaikan untuk soal nomor 2 ini soal pilihan ganda dengan menggunakan sigma F sama dengan M kali A untuk benda yang pertama M1 percepatannya 8 meter sekon pangkat min 2 tadi kita gunakan persamaannya adalah sigma F sama dengan M1 kali A1 berarti mencari percepatan masa untuk benda yang pertama M1 sama dengan F per A1 12 dibagi 8 sama dengan 1,5 kg itu adalah besarnya masa benda M1 selanjutnya harus kita cari juga untuk masa benda M2 dengan menggunakan sigma F sama dengan M2 kali A2 M2 sama dengan F per A2 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6 kg jadi M1 sudah ketemu 1,5 kg M2 6 kg maka kita akan bisa mencari berapa percepatan jika kedua-duanya digabung menjadi 1 dipergaya 12 new Newton sigma F sama dengan M1 plus M2 kali A A sama dengan F per M1 plus M2 12 dibagi 1,5 ditambah 6 sama dengan 1,6 meter sekon pangkat min 2 sehingga kita pasti bisa menentukan pilihan jawaban kita adalah D oke kita lanjutkan untuk soal berikut yaitu soal yang nomor 3 perhatikan gambar berikut sebuah balok masanya 2 kg mendapatkan 2 buah gaya F1 25 newton F2 nya adalah 20 newton berapakah percepatan balok tersebut nah ini adalah gambarnya ternyata F2 nya 20 newton tadi terhadap horizontal membentuk sudut 60 derajat gambarnya kita ubah dulu dalam sisi kanan dan kemudian setelah itu kita lukiskan nantinya gaya yang arahnya sama dengan F1 ke kanan yaitu 25 newton kita arahkan F2 nya ke arah sumbu X menghasilkan F2 cos 60 derajat nah inilah yang mempengaruhi gaya pada benda tersebut yaitu F1 25 newton F2 cos 60 derajat yang arahnya ke kiri sigma F sama dengan M kali A maka sigma F nya tadi F1 dan F2 cos 60 derajat jadi F1 min F2 cos 60 derajat sama dengan M kali A dan kita masukkan angkanya untuk F1 nya adalah 25 newton F2 nya 20 newton cos 60 adalah setengah sama dengan M 2 kali A maka dengan demikian dapat kita peroleh A sama dengan 15 dibagi 2 hasilnya percepatan yang ditimbulkan oleh gaya kepada balok yang bermasa 2 kilogram tadi adalah sebesar 7,5 meter sekon angkat min 2 oke kemudahan selanjutnya selanjutnya untuk soal nomor 4 2 buah balok A dan B masanya masing-masing 3 kilogram dan 7 kilogram didorong dengan gaya 30 newton lihat gambar dan B lagi sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2 G itu adalah percepatan gravitasi bumi hitung percepatan dan gaya kontak pada balok pertama nah ini adalah gambarnya balok A masanya M A balok B masanya M B digabungkan jadi satu dilengketkan kemudian didorong dengan gaya F nah tentunya akan timbul percepatan pada sistem tersebut berapa percepatan ya yaitu A sama dengan F per M A plus M B F nya adalah sebesar 30 newton dibagi dengan M A nya 3 M B nya 7 berarti 10 maka percepatannya adalah A sama dengan 3 meter sekon pangkat min 2 nah setelah kita dapatkan besarnya percepatan yang timbul akibat gaya F pada dua benda ini bergerak bersama-sama barulah kita untuk mencari berapakah besarnya gaya kontak yang dialami oleh balok pertama oleh karena balok yang kedua yaitu A karena B nah kita lukiskan untuk gaya kontak yang terjadi pada kedua balok tersebut yaitu di pertemuan antara A dan B A mendorong B dengan besarnya gaya F A B B melawan A dengan gaya kontaknya sebesar F B A jadi kedua benda ini saling kontak antara satu dengan keduanya A ngontak B sehingga dengan demikian gaya kontak untuk benda yang pertama adalah B memberikan kontakan pada A nah gaya kontak pada balok A adalah sigma F sama dengan MA kali A jadi sigma F nya yang bekerja pada A balok A adalah ada dua yaitu F dan F B A F B A itu adalah gaya kontak yang diberikan B kepada A sehingga bisa dituliskan F min F B A sama dengan MA kali A 30 min F B A sama dengan A nya M nya 3 A nya 3 9 berarti untuk besarnya F B A gaya kontaknya adalah 30 dikurang 9 sama dengan 21 N begitu cara mengerjatanya untuk mencari berapa gaya kontaknya yang dialami oleh benda A jadi besarnya percepatan adalah 3 meter sekon pangkat min 2 dan gaya kontak pada balok adalah 21 N demikian tadi pembahasan hukum 2 N semoga anda semuanya dapat memahami pentingan muda dan semoga pula anda semuanya menjadi orang yang hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam kesihatan tetap semangat terima kasih 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 terima kasih